Musik Saya berada di kawasan Bandung dan Tasik Malaya di wilayah Sunda, Jawa Barat untuk menyampaikan inspirasi dari Sunda Buhun, Sunda zaman dulu. Tapi nilai-nilainya berlaku sampai kita yang hidup pada zaman modern ini. Ada pepatah Sunda lagi, wah banyak saudara ya, karena memang Sunda itu termasuk suku yang cukup lama, keberadaannya sudah ribuan tahun, jadi punya budaya itu luar biasa. Ada budaya tarian, makanan, untuk kuliner, nah untuk budaya filosofi hidup, misalnya bengkung ngariung, bongkok ngaroyok, apa itu? Nah itu serupa dengan, kalau dalam bahasa Indonesia itu berat dipikul bersama-sama gitu ya, ringan sama dijinjing, artinya segala sesuatu itu bisa terasa jauh lebih mudah kalau dikerjakan bersama-sama. Misalnya orang Sunda merantok ke Singapura, ke Malaysia sendirian, ya pasti tidak bisa menjaga budayanya. Tapi kalau tinggal bersama-sama dalam satu komunal, nah bisa menjaga budaya bersama-sama. Atau misalnya membangun rumah gitu ya, jembatan, mana bisa sendirian. Idenya boleh besar, wah saya bikin jembatan nih, kalau sendirian ya tidak bisa. Tapi ternyata ketika gotong royong dikerjakan bersama-sama, maka menjadi mudah. Nah zaman modern ini, gotong royong kadang bentuknya berbeda. Kita punya visi yang luar biasa, punya tujuan yang mulia, lalu membentuk yayasan, partai, perusahaan untuk dalam rangka bersama-sama membangun yang mulia. Jangan bersama-sama korupsi gitu ya, bikin yayasan untuk mengeruk kekayaan negara. Nah itu namanya, wah ya orang yang tidak genah gitu ya. Tapi kalau kita mau bersama-sama, itu untuk sesuatu yang baik. Sehingga kekuatannya menjadi luar biasa. Nasehat Sunda itu tidak ada habisnya ya. Ada pepatah atau pepantun nasihat kudu sileh asih, sileh asah, jeng sileh asuh. Sileh asih itu mengasihi, asah itu menasehati. Jadi urutannya pun harus benar. Kalau misalnya nasihati dulu, tapi tidak mengasihi. Ya bisa-bisa nasihatnya tidak didengar gitu kan. Wah orang ini sombong nih, banyak bicara nih. Tapi sileh asih dulu, mengasihi. Dasarnya itu mengasihi. Setelah mengasihi, nah nasihatnya itu karena mengasihi. Ya mengasuhnya karena mengasihi. Ketika hidup ini didasari karena sileh asih, maka tidak ada salah pengertian. Kenapa sih salah pengertian ketika orang, misalnya ada orang menolong nih. Yang ditolong itu marah gitu ya. Wah kamu jangan menghina saya. Memang saya miskin, tapi saya tidak butuh belas kasihan kamu. Nah karena mungkin dasarnya ini bukan asih dulu gitu ya. Tapi asuh dulu. Semuanya dasarnya adalah asih. Ketika asih atau kasih ini menjadi dasar kehidupan, maka itu menjadi bisa seirama dengan orang lain, seirama dengan alam, dengan tetangga, hidup bersama di dalam belas kasihan. Ada pepatah lagi ya. Kacai jadi salawi, lalu kadarat jadi saloga. Cai itu air, salawi itu ya kayak kumpulan air atau danau kecil atau kolam. Ini peribahasa artinya apa? Hidup itu harus kompak. Nah di kampung naga ini masyarakatnya kompak sekali. Saya dikasih cerita kalau membangun rumah, membatulkan atap, itu 3-4 hari selesai. Kenapa? Satu kampung bersama-sama gotong royong membantu tetangganya yang mendidikan rumah. Bahkan kebersamaan di sini luar biasa. Di sini ada kolam-kolam ikan dan ikannya enak, segar, besar. Kenapa? Airnya mengalir sepanjang tahun. Ini kolam ikan milik bersama. Jadi kalau pas ada acara bersama, ada yang pernikahan atau gotong royong bangun rumah, Nah ikan itu diambil untuk dimakan bersama-sama. Jadi yang namanya kebersamaan, gotong royong, kompak, itu bukan peribahasa lagi. Yang oh ada nih di buku itu gitu ya, di perpustakaan. Wah ada cerita zaman dulu. Enggak, ini enggak pakai zaman dulu. Zaman sekarang ini artinya pepatah filosofi masih dihidupi sampai sekarang ini. Menghafalkan pantun susah. Tapi kalau itu dijalani, dihidupi, diceritakan, turun-temurun, ya enggak perlu dihafalkan. Kenapa? Karena memang sudah dihidupi menjadi bagian sehari-hari. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sunda, Jawa Barat. Salam dasyat luar biasa. Selamat menikmati.